Persidangan hari ini akan menghadirkan 4 orang saksi. Sidang kasus penodaan agama kembali digelar hari ini di auditorium Kementerian Pertanian Jakarta. Sidang dengan terdakwa Basuki Cahaya Punama ini menghadirkan 4 orang saksi dari Jaksa Penuntut Umum. 4 saksi tersebut merupakan saksi ahli yang terdiri dari 2 ahli pidana, 1 ahli agama dan 1 ahli bahasa. Sidang dimulai pukul 9 pagi dengan saksi pertama merupakan ahli agama Muhammad Amin Suma yang berasal dari Majelis Ulama Indonesia. Sejumlah aparat kepolisian diterjunkan untuk mengamankan jalannya sidang hari ini. Sidang ke-10 dengan terdakwa Basuki Cahaya Punama atau Ahok hari ini beragendakan mendengarkan kesaksian 4 orang ahli, yaitu 2 ahli pidana, 1 ahli agama dan 1 ahli bahasa. Kuasa hukum dari terdakwa Iwayang Sudirta menyampaikan pihaknya menolak kesaksian 2 saksi, yaitu ahli agama Islam Muhammad Amin dan ahli pidana Abdul Hayr Ramadan. Kita ditolak karena ada ahli agama yang pengurus MUI, pasti kita tolak, karena pasti dia tidak independen. Kedua ada ahli pidana yang menurut data kami juga pengurus MUI, pasti kami tolak. Jadi sudah dua pengurus MUI yang dari empat. Satu lagi memang ahli hukum pidana, satu lagi ahli bahasa. Sekarang saya lebih mengusus pada ahli hukum pidana. Dari bacaan saya, ahli ini ada memberikan keterangan melewati batas keahliannya. Misalnya, saksi yang menyatakan, ahli yang menyatakan unsur-unsur terpenuhi, ini masih bisa diperdebatkan. Tapi ada juga ahli yang menyatakan sudah terbukti terdakwa bersalah. Pertanyaannya, kok ahli mendahului dan mengambil oper kewenangan hakim tentang salah dan tidaknya terdakwa? Hakim saja tidak boleh menyatakan salah atau tidaknya terdakwa di dalam persidangan sebelum dia melalui putusannya. Hanya hakim melalui putusan boleh menyatakan terdakwa bersalah atau tidak. Ini kok ada ahli menyatakan sampai terdakwa terbukti. Nah, ini kan berarti sudah mengambil wewenang dan mengambil oper dari apa yang dimiliki oleh hakim. Oleh karena itu, kami yakin sampai hari ini, sidang keberapa ini? Sampai sepuluh. Belum satu pun saksi yang memberatkan terdakwa. Sementara itu, dengan adanya keberatan pengacara terdakwa yang akan saksi yang dihadirkan dalam persidangan hari ini, Jaksa Penutut Umum, Ali Mukartonu, menyatakan hal tersebut merupakan hak dari yang bersangkutan. Ya, Jaksa Penutut Umum memanggil saksi sesuai berkas perkara yang diajukan penyidik. Ini melanggar KUHP, jadi bukan pertimbangan secara pribadi dengan organisasi MUL. Apa benar saksi AALIPI dan Abdul Khayur Ramadhan itu merupakan penyidik juga, Pak? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu, nanti lihat. Tapi dalam kapasitas ini, JPU memanggil sebagai aktivitas... Apa yang diberkas perkara yang disampaikan oleh penyidik ya itu? Bukan prosedur, itu masing-masing. Di bidangnya tidak ada istirahat afiliasi ya? Terserah, pokoknya yang penting dia independen. Tepatnya dia warga negara, dia bisa memberikan keterangan. Dan pemisah berikut keempat orang saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang kasus penodaan agama hari ini. Ya, ada empat orang saksi yang dihadirkan. Yang pertama yang sudah dilakukan adalah Muhammad Amin Suma yang merupakan ahli agama Islam. Ia juga komisi fatwa MUI dan guru besar di UIN Syarifidiyatullah. Dan saksi ini ditolak oleh pihak penasihat hukum dari terdakwa karena dianggap memiliki afiliasi dengan MUI sehingga dinilai tidak independen. Begitu juga halnya dengan Abdul Hayramadhan yang merupakan ahli hukum pidana, yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Asyafi'iyah. Dan Abdul Hayramadhan juga sama ditolak oleh pihak penasihat hukum karena dianggap juga memiliki kaitan dengan MUI. Lalu ada Mahyun yang saat ini sedang dalam pemeriksaan oleh majelis hakim. Yang merupakan ahli bahasa Indonesia dan ia bekerja sebagai dosen di Universitas Mataram. Selain Mahyun ada satu orang lagi yang dijadikan saksi ahli oleh persidangan ini. Yaitu adalah Muzakir, seorang ahli hukum pidana. Dia tentunya guru besar Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta. Lalu bagaimana jalannya persidangan kasus penodan agama di auditorium Kementerian Pertanian Jakarta? Sudah rekan kami, Mira Febrina, yang akan menggabarkan jalannya persidangan. Dan nanti ada Paramita Dwi yang berada di luar gedung Kementerian Pertanian dari luar ruang sidang. Dan kita menuju ke Mira Febrina terlebih dahulu. Mira, sudah sampai ke saksi yang keberapa hingga siang hari ini persidangan. Ya baik Alfat, sejauh ini baru dua saksi yang terkonfirmasi hadir di auditorium Kementerian Pertanian. Di mana saksi pertama tadi ahli agama Prof. Muhammad Amin telah diperiksa dan dimitai keterangan oleh majelis hakim. Dan saat ini tengah berlangsung pemeriksaan ahli bahasa Prof. Mahyuni. Di mana Prof. Mahyuni tadi hadir sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Sebagai ahli bahasa, dirinya mengaku memakai kajian wacana kritis. Di mana nantinya wacana kritis ini berfokus pada pilihan kata. Mahyuni tadi telah diperiksa oleh hakim. Di mana menurut Mahyuni menjelaskan bahwa dirinya, menurut ilmu bahasa, pilihan kata bohong ini tidak berdiri sendiri tanpa konteks. Di mana pastinya akan ada orang yang berbohong, sumber kebohongan, dan juga ada orang yang dibohongi. Artinya pilihan kata bohong ini merupakan konotasi yang negatif. Selain itu, kunjungan kerja Basokisaya Purnama di Pulau Panggang terkait budidaya ikan juga dibahas. Di mana menurutnya saat kunjungan kerja terjadi, keluarlah kalimat-kalimat yang membawa surat Al-Ma'idah yang menurut Mahyuni sudah di luar konteks. Di mana tadi, pemeriksaan pertama, ahli agama telah berlangsung selama sekitar 1,5 jam. Di mana pemeriksaan bisa dibilang singkat karena terjadi penolakan dari penasihat hukum Basokisaya Purnama dan mereka mengambil sikap untuk tidak bertanya satu pertanyaan pun kepada ahli agama yang ini adalah Muhammad Amin Suma. Di mana pada saat pemeriksaan terjadi beberapa pertanyaan yang bisa kami ambil sedikit atau review sedikit di mana hakim bertanya kepada ahli, apakah saudara mengetahui surat Al-Ma'idah ayat 51 di mana ahli agama Muhammad Amin Suma menjawab, intinya adalah kata dibohongi dan dibodohi. Jangankan terjemahan yang hurufnya saja kadang berbeda. Bisa saja artinya teman dekat, teman akrab, tetua hingga pemimpin banyak artinya. Dan ada lagi hakim kembali bertanya, apa saja metode penafsiran Al-Quran di mana ahli menjawab, penafsiran Al-Quran ini banyak sekali. Minimal, tafsir ijmali di mana artinya adalah penafsiran yang sifatnya global cukup untuk orang awam. Dua, tafsir at-tahili atau tafsir analitik yang dituntun oleh Al-Quran. Tiga, tafsir mukaran dengan perbandingan baik dibandingkan dengan banyak bahasan atau perbedaan waktu atau tempat. Dan yang keempat adalah tafsir mawudu, di mana tafsir tergantung tema atau tema kepemimpinan ataupun tema teman setia dalam konteks kasus penodaan agama ini. Kemudian Majelis Hakim juga sempat bertanya, apa artinya pemimpin? Di mana ahli sempat menjawab, arti pemimpin artinya harus bergaul, menolong, dipercaya, berbuat baik, dan awliya dalam surat Al-Ma'idah ini terkait dengan kepemimpinan. Selain itu, pada saat JPU memberikan pertanyaan, ahli agama juga menjelaskan bahwa dalam suatu pemilihan menurut undang-undang yang berlaku boleh memilih pemimpin di luar Islam ataupun di luar agama Islam di mana hukum negara dengan hukum Islam tidak bertentangan asal dipahami secara utuh. Ahli juga menjelaskan apa saja syarat-syarat orang yang bisa menafsir suatu surat di mana pertama orang yang beriman, dua, orang yang akidahnya lurus, dan pada persidangan tadi juga penasehat hukum tidak keberatan ataupun tidak bertanya satu pertanyaan pun dan Basuki Cahaya Purama yang biasanya menyatakan keberatan atas saksi ataupun ahli yang diberikan ataupun yang dihadirkan oleh Jaksa Penentut Umum saat diperiksanya ahli agama tidak menyatakan keberatan. Mungkin sementara itu yang dapat kami kabarkan, Alfad, untuk update selanjutnya akan kami update apabila ada perkembangan terbaru. Ya, Mira, apakah kemudian ada komentar dari pihak saksi ahli berkenaan dengan penolakan yang dilakukan oleh penasehat hukum dari Tertakwa? Ya, baik. Alfad, tadi Muhammad Amin memang sudah meninggalkan gedung Kementerian Pertanian di mana kami rekan media sempat mewawancarai mengenai jalannya persidangan. Menurut Muhammad Amin, jalan persidangan lancar dan apa saja keterangan yang dibutuhkan telah diberikan kepada majelis hakim. Menurut dia, menurut Muhammad Amin, penolakan yang terjadi itu hak dari penasehat hukum dirinya tidak keberatan akan penolakan tersebut, Alfad. Baik, terima kasih. Mira Febrina, kita akan tunggu bagaimana kelanjutan dari sidang hari ini. Sementara itu kita akan beralih dulu ke Paramita Duy yang berada di luar gedung dari Kementerian Pertanian. Paramita, seperti apa kondisinya hari ini di sana? Apakah masih terjadi pengumpulan massa yang pro dan juga kontra dari Tertakwa? Ya, Mek Alfat, hari ini merupakan sidang Ahok yang ke-10 yang di mana suasana di Kementerian Pertanian. Di bagian luar masih ramai, dipenuhi oleh massa kontra Ahok yang di mana. Para massa sudah mulai berdatangan ke gedung keuntan, yaitu sekitar pukul 9.30 pagi hari tadi dan sekarang sudah ramai. Yang di mana mereka sudah mulai berdatangan dengan menggunakan dua mobil bak terbuka, difasilitasi dengan pengeras sebuah orang. Selain itu, mereka juga membawa berbagai atribut seperti bendera, umbul-umbul, ikat kepala, dan juga yang lainnya. Kedung kelompok massa ini dipisahkan dengan jarak 200 meter, dikarenakan untuk menghindari gesekan ataupun bentrok jika memang nanti terjadi sesuatu hal ini. Menurut jika yang menghormati pagi hari ini, pendukung dari Ahok tidak hadir di sisi utara. Hanya pendukung dari kontra Ahok yang datang dan sudah memenuhi bagian utara gedung luar batu dari Kementerian Pementerian. Mengawal dari sidang Ahok ke-10 ini. Demikian, berapa teman-teman mengkabarkan langsung dari Kementerian. Kita kembalikan dulu ke Anda, Al-Fat, di studio. Parahminta, dari pantauan Anda, massa sepertinya tidak terlalu banyak dibandingkan sidang yang kemarin. Apakah ini artinya arus lalu lintas juga bisa berjalan dengan normal atau masih ada penutupan? Ya baik, Al-Fat, memang jika memang massa dibandingkan dengan sidang yang ke-9 atau ke-8 kemarin, memang hari ini nampak telat lebih sedikit, namun hingga saat ini pengalihan arus lintas masih diperlakukan sejak pukul 7, nanti hingga pukul 16, ataupun hingga sidang Ahok pada hari ini selesai, Al-Fat.